Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Petani semuanya Sahabat-sahabat petani semuanya Salam sejahtera selalu Terima kasih yang selalu hadir di channel DKI UDA GARDEN Semoga sehat selalu Murah rezekinya Amin Oke Bapak Ibu Petani semuanya Kali ini saya akan berbagi ini ya Bagaimana cara melebatkan buah tanaman cabai Sahabat petani semuanya ini ya Kita lihat tanaman cabainya Buahnya sangat luar biasa ya Lebat sekali sahabat petani semuanya ini Itu terlihat sana ya Putih-putih ya Semuanya ini Ini menggunakan salah satu ini ya Pupuk semprot yang sangat luar biasa Sahabat petani semuanya ya Sangat murah meriah Tetapi juga hasilnya sangat luar biasa Untuk kelebatan buah cabai ini Ini Per pohon ini saya targetkan Ini bisa mencapai setengah kilo ya Sahabat petani semuanya ini ya Per pohonnya ini Dengan pupuk yang saya buat ini ya Dengan pupuk organik sahabat petani semuanya Jadi sangat mudah Sangat gampang ini untuk membuatnya pupuknya Dan Ini langsung dipakai saja ya Sahabat petani semuanya Langsung disemprotkan ke tanaman Tidak perlu untuk Ada proses fermentasi Dan Sekaligus akan saya bagikan ya Ini ya obat Untuk Mencegah terjadinya serangan Busuk buah ya Sahabat petani semuanya Busuk buah pada tanaman cabai ini ya Sampai nanti masak Seperti ini Itu aman sahabat petani semuanya Tidak ada Tidak banyak ya Busuk buah sahabat petani semuanya Ini Sudah Dua kali panen ya Sahabat petani semuanya Ini ya untuk tanaman cabai ini Sudah dua kali panen dan Sekarang sudah Hampir yang ketiga kalinya panen Sahabat petani semuanya Oke Ini pupuk yang saya pakai ya Sahabat petani semuanya Untuk melebatkan buah tanaman cabai ini Bisa dipraktekan untuk tanaman cabai rawit Di jauh lokal juga ya Itu juga sama Jadi sama ini Tidak ada bedanya Untuk cabai rawit ini ya Untuk melebatkan itu Sama saja Caranya Jadi seperti itu Untuk kelebatan buah cabai rawit Di jauh lokal juga bisa Oke sahabat petani semuanya Sekarang kita langsung aja Untuk membuat pupuknya ya Bahan yang pertama disini Saya menggunakan Gandasil ya Pupuk gandasil daun Bisa juga tidak Menggunakan pupuk gandasil Daun juga tidak apa ya Yang penting dia pupuk daun ya Sahabat petani semuanya ya Jadi dia Dikhususkan untuk daun Disini Gandasil ini kita beginikan ya Pertama disini kita buka Seperti ini Satu wadah ini ya Dan ini kita tidak pakai semua Kalau biasanya Dalam satu tanki itu ya Ini ya Satu bungkus itu Kalau untuk takaran dosisnya Ini yang bungkus kecil itu Untuk satu tanki ya Sahabat petani semuanya Tetapi setelah Menggunakan cara berikut ini Kita cukup hanya menggunakan Sedikit saja ya Nah satu sendok sini Ini saja Ya ini ya Dan ditambah satu bahan Yaitu Nanti satu bahannya ya Disini kita aduk terlebih dahulu Sampai Cair ini ya Cukup dengan cara Seperti ini Kita jadikan pupuk organik Sahabat petani semuanya Rangsang pertumbuhan buah Jadi Nanti tanaman akan full buah Melulu ya Seperti tadi ya Sahabat petani semuanya Di awal video itu Kita lihat ya Tanaman itu sangat luar biasa Dan tidak ada Rontok Dan aman dari yang namanya Busuk lalat buah Nah Disini Kemudian disini Kita menggunakan Satu butir telur Sahabat petani semuanya ya Telur ini Kita pecah saja Kita tambahkan Masukkan ya Kemudian kita aduk lagi disini Cukup hanya menggunakan Buah bahan ini saja Telur dan gandasil Sahabat petani semuanya ya Buktikan sama sahabat petani semuanya Kalau enggak buah Cabem dulu ya Sahabat petani semuanya Tanaman itu Mau cabai rawit hijau Lokal cabai rawit merah Segala macam jenis tanaman Semprot menggunakan Buah bahan ini saja Tanaman Full buahnya nanti ya Dan aman dari yang namanya Penyakit lalat buah Sahabat petani semuanya Jadi Karena Telur itu sendiri Mempunyai Amis ya Sahabat petani semuanya Dan bau amis itu Tidak disukai oleh Yang namanya Lalat buah Dan Itu kenapa Yang namanya Lalat buah Tidak akan datang Kalau dia Tanaman itu Kita sempat menggunakan Telur Sahabat petani semuanya Dan kemudian Untuk gandasil ini sendiri Dia memacu perangsang Pertumbuhan daunnya Sahabat petani semuanya Sebelum dia mengeluarkan buah Pokok utamanya adalah Daunnya terlebih dahulu Kalau daunnya banyak Sudah dipastikan Nanti Buahnya juga banyak Utamakan Yaitu Suburkan terlebih dahulu Tunas-tunasnya Pucuk dari tanaman itu Nanti supaya Buahnya banyak Ini Tip dari saya ya Jadi ini cara-cara saya Untuk Mengeluarkan buah Tanaman cabai Jadi pokok utama itu Kita menggunakan Pupuk gandasil daun Bisa juga menggunakan Pupuk yang lain ya Sahabat petani semuanya Tidak hanya gandasil daun ini saja Kita bisa menggunakan Pupuk yang lainnya Nanti Tanaman pasti akan Cepat berbuah Dan cepat Banyak buahnya ya Sahabat petani semuanya Sampai masak aman Nah Itu kalau menggunakan telur Itu manfaatnya Dia juga menjadi Asam amino Perangsang pertumbuhan tanaman Dan dia juga bisa menghilangkan Ternyata bisa menghilangkan Yang namanya Busuk buah Sahabat petani semuanya Yaitu aman Dari Busuk buah Rontok buah Lalat buah Sahabat petani semuanya Dan Bisa juga sebenarnya ya Untuk cara yang mudah Kita untuk mengatasi Yang namanya Lalat buah itu Di sini kita Dengan cara melakukan Pengasapan itu saja ya Kita lakukan Pembakaran setiap hari Dan Usahakan tanaman itu Jangan bersih Di bawahnya ya Itu kalau bisa Banyak rumputnya terlebih dahulu Sampai panen Sahabat petani semuanya ya Sampai merah Ini Sangat cocok sekali Untuk tanaman cabai rawit Di jauh lokal Sahabat petani semuanya Seperti ditiup nanti Kesuburan tanamannya Kalau kita pakai Popok ini ya Dua bahan ini saja Kita sudah bisa Menyuburkan tanaman kita Kalau untuk Dosis pemakaiannya ya Satu bungkus ini Kita pakai untuk Satu tanki Sahabat petani semuanya ya Itu satu tanki 15 liter Tetapi setelah kita Tambahkan dua cara ini Dengan tambahan telur ini nanti Itu satu sendok Sahabat petani semuanya Dalam satu tanki 15 liter ini Segini ya Ini kita Campurkan dengan air 15 liter Kemudian kita Semprotkan Rata ke seluruh tanaman Dan tanaman akan Full buahnya Banyak buah seperti ini ya Sahabat petani semuanya Ini sangat luar biasa Tanaman ini Sangat buahnya Ini hanya rutin Disemprot Ini yang menggunakan Gandasil dan telur Sahabat petani semuanya Bisa juga menggunakan Popok super grow juga ya Bisa ya Kita pabrikan yang mudah Bisa juga menggunakan Mijin ya Mijin dicampur dengan telur Itu juga bisa Sahabat petani semuanya Fermentasi terlebih dahulu Selama 15 hari Jemur setiap siang hari Kemudian pakai Nyemprot Sahabat petani semuanya ya Jadi Popok organik Dengan cara-cara Yang mudah seperti ini Ini cara yang Saya untuk Menyuburkan tanaman Melebatkan buah tanaman Cabai Sahabat petani semuanya Dengan cara-cara berikut ini Dengan cara sederhana ini Tanaman bisa berbuah banyak Jadi untuk Sahabat petani semuanya Nggak usah khawatir Untuk tanaman yang Terkena keriting Terkena bule Dia langsung bisa Berbuah banyak Sahabat petani semuanya Dengan Cara-cara Saya Sahabat petani semuanya Ikuti semua Konten-konten saya Dilihat Sahabat petani semuanya ya Disitu nanti Sebarangkali ada Salah satu yang bisa Bermanfaat untuk Sahabat petani semuanya Kalau dimana Kalau Seumpah Sahabat mencari Cara ya Bagaimana untuk Melebatkan Mengobati Patek Mengobati Mengatasi yang namanya Keriting Silahkan cek saja Video-video saya ya Sebelumnya Sahabat petani semuanya Mudah-mudahan Nanti akan Bermanfaat Oke Jadi seperti itu ya Sahabat petani semuanya Semoga Bermanfaat Video ini Bagikan ke teman-teman Semuanya Jangan lupa Di like Dan subscribe ya Channel Sekian dan terima kasih Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh